Di Indonesia itu sekarang masih ada 12 pelanggaran HAM berat Yang harus diselesaikan Saya tadi bicara pelanggaran HAM berat Pelanggaran HAM berat dilakukan oleh negara Pemerintah ini tadi Nah di Indonesia itu sekarang masih ada 12 pelanggaran HAM berat Yang harus diselesaikan korban-korbannya Tugas undang-undang Pemerintah yang melakukan pelanggaran HAM berat ini Harus dibawa ke pengadilan Pengadilan HAM namanya Tapi saudara membawa ke pengadilan HAM itu tidak mudah Pertama soal hukum acaranya Kemudian hukum itu perlu bukti Seperti di tahun 65 itu pelakunya kan sudah tidak ada pelaku langsungnya Kalau hukum pidana itu kan harus pelaku langsung Kalau misalnya institusi kan tidak bisa diadili institusinya Kalau di dalam pelanggaran HAM berat Pelakunya, nah itu sudah tidak ada kan Pada saat itu tahun 65 pelaku-pelakunya yang sudah dewasa minimal kan sudah berumur 18 tahun Nah pada tahun ini mereka itu sudah sebagian besar Sebagian besar sudah meninggal Yang ada pun sudah pikun-pikun Saya kira sudah tinggal 1-2 Nah yang lain ini pelanggaran HAM berat dilakukan Dan masih ada 12 kasus Nah dibawa ke pengadilan ini tidak mudah Karena Untuk membawa orang ke pengadilan Jadi lipidana itu harus ada misalnya Pak Mahfud Melakukan pelanggaran HAM berat terhadap Fauzi misalnya Meninggal Fauzi Nah itu pengadilan harus membuat mafud itu ketika memerintahkan jabatannya apa Yang diperintah siapa Alat untuk membunuhnya apa Buktinya apa Apa namanya Kemudian Otopsinya bagaimana dan seterusnya Kuburannya dimana Nah itu sulit Ditemukan Tetapi undang-undang mengatakan Pelanggaran HAM berat ini Tidak ada-ada luar sah Keapapun terus harus diusut Kapanpun Sampai kapanpun Kalau Kejahatan berat mungkin ya 18 tahun Sudah ada luar sah Tidak bisa ditangani ya Dianggap selesai Penjurian, pembunuhan apa 18 tahun orangnya lari Sudah 20 tahun muncul Habis kasusnya Gitu Nah kalau pelanggaran HAM berat tidak ada Cuma Itu sulit dibawa ke pengadilan Kami sudah membawa 34 terdakwa Ke pengadilan Itu ternyata oleh pengadilan Dibebaskan semua 34 Tidak satapun yang dihukum Kenapa Buktinya tidak ada Pelaku langsungnya itu dalam tindak pidana tidak ada Sehingga hukum acaranya itu mungkin Memang harus Berbeda Nah oleh sebab itu Yang saya lakukan sebagai pemerintah itu Adalah korban Pelakunya Itu urusan sana Kejaksaan agung DBR sana Urus Itu pelaku Siapa yang melaku Mau dihukum berapa Tapi yang kami datangin Korban kayak gini tadi Korbannya Ini korban yang tidak tahu apa-apa Saya selalu bercerita begini Berapa orang seperti Pak Habibie itu Dulu kayak gini Tidak boleh pulang Pak Habibie itu Tahun 60 Dia itu dikirim oleh Bung Karno Ke Jerman Sekolah karena anaknya pintar banget Tahun 63 lulus master Tahun 65 Persis Terjadinya G30S Dia lulus doktornya Tidak boleh pulang Orang hebat seperti itu Tidak boleh pulang Kan untungnya dia ketemu Pak Harto Tahun 74 Pak Harto ke Jerman Ngumpulkan anak-anak Indonesia Disitu Biasalah Ngumpulkan masyarakat Lalu disitu ada Habibie Kenal kan Karena waktu bapaknya Habibie ini meninggal Pak Harto yang Membantu Ikut mensalatkan Dan sebagainya Rudi kamu kalau ada disini Ya Pak Harto Tidak boleh pulang Kenapa? Ini Pak Harto nya sendiri Yang buat kebijakan Tidak tahu satu persatu Kenapa? Ya gitu Akhirnya sudah pulang kamu Bisa coba aja Di Presiden Republik Indonesia Karena tadi anak-anak pintar-pintar nih Orang ini Orang pilihan Bisa dapat Dewa Biasiswa Keluar negeri Di zaman itu Ketika fasilitas Untuk belajar bahasa Fasilitas komunikasi Perkustakan Masih belum banyak Mereka sudah bisa dikirim Keluar negeri Kan tak aset bangsa Kita hilang Satu generasi Orang pintar-pintar Nah saudara Pelanggaran HAM yang lain Kita juga begitu Itu cari korbannya siapa Yang G30S Yang di Indonesia Kita cari korbannya juga Cuma agar kita objektif Kita Mulainya Tidak di tahun Tadi mulai di tahun 65 kan Nah kami Tim kami ini Mulai Pra Sejak tahun 59 Sampai 65 Nah disitu memang Korban Korban-korban Korban-korban Semacam Civil war gitu ya Perang Perang antar masyarakat Yang Yang jadi korban juga Yang sangat banyak itu Bukan hanya dari PKI Juga dari kalangan Kelompok-kelompok lain juga Korbannya banyak Sehingga kemarahan Orde Baru pada waktu itu Apa Keberingasan Keberutalan Orde Baru ketika itu Lalu Dari masyarakat Di awal-awalnya itu Mendakat Cukup mendakat Dukungan Keras Bahkan kalau Di film-film lain Demo-demo itu Ada juga Kejaman terhadap Bung Karno Dan sebagainya Demo-demo di saat itu Nah sekarang Mari kita Proporsionalkan Sejarah ini Dan bangsa ini Jangan sampai Terlanjur Memasuki Atau Mengulangi lagi Kejadian yang Seperti itu Sehingga kita Mari kita bangun Negara ini Sebagai negara Konstitusional Dan negara yang Demokrasi Saya My Sister Tarigan Saksikan Program-program Kompas TV Melalui siaran digital PTV Dan media streaming Lainnya Kompas TV Independent Terpercaya